Intro Fisioterapis timnas Indonesia Choi Joo-yung mengungkapkan kondisi terkini Scott Geruda yakni menjelang menghadapi Irak pada laga perdana Piala Asia 2023 Choi Joo-yung menilai bahwa tim merah putih terus menunjukkan peningkatan walaupun mantan staff Park Hang Seo di Vietnam itu mengaku ada beberapa pemain yang masih mengalami cedera ringan agar tetapi fisioterapi asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa ia tengah berusaha untuk meningkatkan kondisi para pemain untuk itu dengan usahanya meningkatkan kondisi para pemain Joo-yung melihat bahwa sebenarnya para pemain sudah dalam kondisi siap tempur ia memastikan kondisi para pemain lainnya sudah tak ada masalah sekarang mereka pemain Indonesia sudah lebih baik kondisinya dan siap bertanding di Piala Asia Tutur Choi Joo-yung Sim Tae-yung menjelaskan bahwa target terdekat mereka adalah mencapai babak 16 besar berbicara tentang target tersebut banyak pihak yang meragukan apalagi ranking FIFA Timnas Indonesia cukup jauh dari lawan-lawan dari grup D menariknya pelatih berusia 53 tahun ini menilai bahwa kondisi tersebut membawa mereka jauh dari tekanan pemain hanya dituntut untuk memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan saya tidak peduli dengan peringkat FIFA faktanya peringkat yang rendah menghilangkan tekanan dari saya dan para pemain tegas Sim Tae-yung Sim Tae-yung juga sudah membahas hal ini dengan semua pemain menurutnya posisi di ranking FIFA hanya angka dan tidak mencerminkan kemampuan Scott Geruda Superkomputer Opta memprediksi peluang Timnas Indonesia melaju ke 16 besar piala Asia 2023 sesuai target mencapai lebih dari 30% demi mencapai hal tersebut pelatih asal Korea Selatan itu mengharapkan Timnas Indonesia menang atas Vietnam dan menahan imbang Irak mungkin bakal ada kejutan kerahkan semuanya atau tidak sama sekali kata Sim Tae-yung saya berpikir satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan di fase grup Vietnam harus kami kalahkan dan dalam melaga melawan Irak setidaknya kami bisa meraih hasil imbang untuk Jepang jujur saja mereka berada di level yang berbeda pertandingan itu tak akan mudah tetapi saya berencana untuk mempermalukan mereka saya pikir kami bisa menciptakan sebuah kejutan jika tidak membuat kesalahan sendiri tegas Sim Tae-yung sementara itu peluang Timnas Indonesia dan para partisipan lain di grup D piala Asia 2023 berdasarkan Superkomputer Opta yang melakukan simulasi turnamen 10.000 kali kans paling besar menurut Opta buat Timnas Indonesia adalah finish di peringkat keempat grup D dengan presentase 47,5% sementara untuk lolos 16 besar piala Asia 2023 timnas Indonesia punya peluang sebesar 38,3% ya angka yang cukup realistis sesuai pernyataan Sim Tae-yung soal rencana dia dalam tiga laga di fase grup Piala Asia 2023 mulai dikelar pada Jumat 12 Januari 2024 Laga Qatar vs Lebanon akan berlangsung di Sadian Lusail pukul 19.00-00 waktu setempat atau pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Duel Qatar vs Lebanon jadi satu-satunya laga yang dikelar pada hari pertama piala Asia 2023 selain sebagai tuan rumah Qatar juga menyandang satu sebagai juara bertahan 5 tahun yang lalu pada edisi terakhir di piala Asia 2019 Qatar dikeluar sebagai juara Asia mengalahkan Jepang dengan skor 3-1 di babak final Sebagai tim sepak bola timnas Qatar memang mengalami perkembangan yang pesat Mengikuti piala Asia sejak 1980, Qatar lebih sering terhenti di fase grup Sebelum juara piala Asia 2019, catatan terbaik Qatar adalah perempat final yang mereka ukir di piala Asia 2000 dan juga 2011 Namun pembinaan intensif yang dilakukan Qatar seiring rencana mereka jadi tuan rumah piala dunia 2022 Akhirnya membuahkan hasil dan Qatar sukses jadi juara di edisi 2019 Back Wolverhampton Wanderers Justin Hapner akan menjalani turnamen internasional pertamanya bersama timnas Indonesia Berposisi sebagai back, dia juga sudah bermain dengan skuad Garuda di laga uji coba beberapa waktu yang lalu Sementara itu jelang debut dengan timnas Indonesia, Wolverhampton Wanderers menyambut debut pemain mudanya tersebut Lahir di Belanda, Hapner juga pernah bermain untuk negara kelahirannya di level U20 Namun kini ia telah memperkuat timnas senior Indonesia Di mana kakeknya dilahirkan, tulis-rilis di laman resmi Wolves Selain Hapner, Elkan Bagot juga saat ini bermain di tim kasta kedua yakni Ipswich Stone Pemain bertahan ini merupakan salah satu dari dua pemain yang bermain di Inggris yang masuk dalam skut Dengan pemain Ipswich Stone, Elkan Bagot yang juga berharap untuk tampil di panggung internasional Tutup Wolves Sinta yang terus memotivasi pemain timnas Indonesia jelang piala Asia 2023 Menuju laga tersebut, Efer Yener dan kawan-kawan berbekal tiga kekalahan di laga uji coba yang digelar di Turki dan juga Qatar Blunder-blunder terus terjadi meski mereka sudah mempersiapkan tim cukuplah lama Mayoritas skill yang terjadi adalah karena blunder pemain sendiri yang bisa dimanfaatkan oleh lawan Bahkan saat melawan Iran tiga kali kesalahan membuat mereka harus menelan kekalahan dengan skor telat E5 Masalah yang terus berulang ini jadi sorotet Karena laga melawan Irak sudah di depan mata Sinta yang menambahkan bahwa kesalahan saat pertandingan adalah hal yang wajar Menurutnya, kesalahan tersebut bisa saja terjadi kapan saja Karena sepak bola adalah permainan kolektif Apalagi lawan yang akan dihadapi oleh Scott Garuda cukuplah kuat Dan kesalahan kecil akan menjadi bencana Sepak bola adalah permainan kaki Kesalahan pasti akan terjadi Kami harus mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut Pungkas Sinta Yop Pelatih timnas Indonesia Sinta yang menilai bahwa timnya sudah banyak peningkatan jelang piala Asia 2023 Setelah persiapan yang mereka lalui, laga melawan Irak pada tanggal 15 Januari 2023 Akan jadi ujian perdana bagi Indonesia di piala Asia ini Disamping itu kepada media Korea Selatan Dongga Sinta yang menjelaskan Bahwa persiapan yang dilewati Scott Garuda sudah maksimal Mereka juga sudah bersama cukup lama untuk mempersiapkan tim dengan tisi yang geras Saat ini Indonesia sudah siap bertarung di piala Asia 2023 Para pemain sudah semakin membaik Kata Sinta Yop Pelatih berusia 53 tahun ini juga menyoroti laga uji coba terakhir mereka melawan Irak Namun, dia tidak terlalu memikirkan hasil pertandingan tersebut Menurutnya, hal tersebut wajar karena mereka banyak membawa pemain muda di piala Asia kali ini Kesalahan yang terjadi juga karena pemain gugup yang berakibat lawan bisa mencurigul Dan Sinta Yop berjanji blunder pemainnya tidak akan terjadi kembali Sinta Yop mengambil langkah yang cukup tegas dengan mencoret Saddle Ramdhani Dari skuad final tim Nes Indonesia Posisi Saddle Ramdhani digantikan oleh Adam Alis yang akan dibawa ke piala Asia 2023 Keputusan ini kemudian menjadi sorotan karena Saddle Ramdhani tampil cukup solid di Liga Malaysia Sementara itu media asal Malaysia makan bola menjelaskan bahwa Saddle Ramdhani salah satu pemain yang penting bagi sahabat FC Di Liga Malaysia musim lalu dia sukses mencatatkan 7 gol dan juga 9 asis dari 18 pertandingan Namun, mendadak Sinta Yop tak membawa Saddle Ramdhani ke piala Asia Masih dalam sumber yang sama pemain kelahiran Raha ini dikabarkan sedang cedera Sedera tersebut ia dapatkan saat pertandingan uji coba melawan Iran beberapa waktu yang lalu Hal ini kemungkinan besar jadi salah satu alasan Sinta yang tidak membawa pemain berusia 25 tahun tersebut Oke tim Naslovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak pula tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam olahraga Salam olahraga